Siswi SMP berinisial SF, 13 tahun, menjadi korban ruda paksa oleh seorang pria bernama Nur Firman Syah, 18 tahun. Saat ini pelaku telah menjadi tahanan Sublit 4 Renak dari Treskrim Mumpoda Jambi. Aksi pemerkosaan itu dilakukan pelaku sebanyak dua kali di kebun dan di rumah kosong. Tak hanya memperkosa, pelaku juga merekam aksinya dan menyebarkan video tersebut kepada teman-temannya. Saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Tim Sublit 4 Renak tadi Treskrim Mumpoda Jambi, AKBP Christian Adiwibawa menyampaikan, tersangka menyebarkan video asusila tersebut ke dalam grup WhatsApp, grup komunitas Warrior Jambi, kemudian ditemukan oleh guru korban saat melaksanakan razia HP. Guru korban langsung menginformasikan kepada orang tua korban, dan orang tua korban pun melaporkan kasus ini ke Polda Jambi. AKBP Christian juga menjelaskan, barang bukti yang diamankan adalah dua seragam baju sekolah korban, di mana saat kejadian korban tidak sekolah dan masih menggunakan seragam sekolah. Kemudian dua handphone milik tersangka dan korban. Untuk pelaku sendiri telah diamankan dan dilakukan penahanan guna pemeriksaan. Turut juga dihadiri pengacara dan pihak keluarganya. Kemudian barang bukti yang kita lakukan penyitaan, yaitu baju sekolah. Kenapa ini baju sekolah ada pramuka dan sekolah SMP? Karena peristiwa ini terjadi dua kali. Pada saat yang bersangkutan berseragam pramuka, dan pada saat yang bersangkutan korban berseragam tidak pramuka atau berseragam biasa. Kemudian handphone, handphone korban. Nah, dalam handphone korban ini ada video. Ada video. Kemudian di handphone pelaku. Ya, handphone pelaku ini yang digunakan ketika perbuatan yang kedua. Ya, ketika perbuatan yang kedua, pelaku sempat melakukan perekaman. Dalam aksinya melakukan persetubuhan terhadap korban. Nah, kemudian saat ini pelaku sudah kita lakukan penahanan, dan sudah kita lakukan pemeriksaan, didampingi oleh pengacara, bahkan dengan pihak keluarganya kemarin juga, Bu Hadir. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Pak, selain bujuk rayu, apa ada pengancaman juga? Ada pengancaman, ya. Karena apa, video ini sempat dia, apa, rekam di handphone pelaku, dan takut dilakukan penyebaran terhadap, dan sempatnya tersebar di lingkungan grup Warrior Jambi. Nah, dari situlah guru, salah satu guru, melihat ada rekaman itu, sehingga menelpon daripada ibu, ataupun orang tua korban. Heri Zulkifli, Jek TV, melaporkan.